Halo, ketemu lagi bareng gue. Hari ini gue bakal lanjutin tutorial lagunya Bimbang by Melly Goslaw. Oke, jadi tutorial terakhir gue udah ngajarin bagian depannya, kurang lebih yang seperti ini. Moga-moga udah lancar ya. Oke, sekarang gue bakal lajarin lanjutannya, all in all seperti ini. Pertamanya sama ya. Jadi bentuknya seperti yang tutorial kemarin, fret 4, dua-duanya, senar 1 sama senar 3. Jadi polanya gini. Mundur ke fret 2, terus E. Jadi basically hanya telunjuk sama senar 1. Lo bisa mainin kayak serah atau... Jadi... Atau mau dimainin. Ini kalau gue, ini basically chord A. Tapi bahkan kalau A begini. Ini gue tambahin clinking lagi di bawahnya ya. Tapi biar lebih gampang, ya gue block aja semuanya. Gue block, kayak gue block aja semuanya. Dari sama, fret 2 semuanya, senar 1, 2, 3, 4. Bassnya A. Senar 5. Ulang lagi. Nah. Ini yang gue lakukan sekarang ini. Gue petik senar 5, 4 sama 3 bareng-bareng. Kemudian, senar 1-nya. Ulang ya. Oke. Nah, ini B. Jadi, terus terang, gue tuh paling gak bisa mencet B yang kayak begini. Basically, chord shape-nya seperti ini. Tapi karena gue gak bisa, gue block pake jari clinking. Ini long lagi ya. Ini sama B. Nah, ini F crash minor. Minor berapa, gue kurang yakin. Jadi, bass F crash disini. Senar 2. Ya, sorry. Senar 6, fret 2. Kemudian senar 5-nya di mute. Senar 4, fret 2. Senar 3, fret 2. Ulang ya. Lagi, sila lagi. Tangan-tangan lagi. In slower speed. Nah, terus ulang lagi. Nah, yang kedua tuh, ini gue gak tau gak kuncinya apa. Jadi, Senar, sorry. Fred 6. Eh, sorry. Senar 5, fret 6. Senar 5, fret 6. Senar 4, fret 7. Oke, jari manis. Senar 3, fret 6. Senar 2, fret 7. Oke, jadi, ulang lebih kayak gini. Jadi, ulang lagi. Terus, G crash biasa. Ulang. Ya, puterannya gue mainin ulang ya. Sekarang masuk ke bagian. Nah, ini masuk ke C crash minor. Oke. Tau ya, begini ya. Oke. Bisa keliatan. Oke, good. Nah, ini puterannya. Nah, di sini tuh pola petiknya seperti ini. Tangan kanan ya. Oke. Nah, kuncinya. C crash minor. Terus mundur. Kayak gini. Ini namanya apa, gak tau deh. Jadi, tadi kuncinya kan seperti ini. Sorry. Apa nih namanya? Kayak gini ya. Jadi, basically dipencet. Senar 5, fret 4. Kemudian senar 4, fret 6, senar 3, fret 5, senar 2, fret 5 juga. Jadi. Kemudian masuk ke C crash minor 7. Nah, ini basically. Ini C crash minor kan. Tinggal diangkat kelingkingnya. Jadi mundur ya. Nah. Kemudian masuk ke F crash. Atau biasa gue pencetnya. Ya, di sini. Berarti ini kunci F crash. Senar 4, fret 4. Senar 3, fret 3. Senar 2, fret 2. Kemudian kelingking ada di senar 1, fret 4. Jadi, ulang ya. Ini masuk ke F crash minor. B. B7. Ulang lagi deh. B7. 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 Ulang lagi Oke, nanti lanjutannya Gue akan buat tutorialnya lagi yang bagian Uhhh, that's it for today I hope this helps See you next time